Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Sazali Dengan NIM190384202010 Saya adalah mahasiswa aktif pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Nah pada video kali ini Saya akan membahas mengenai Keterampilan dasar mengajar Pada mata kuliah strategi belajar Dan pembelajaran matematika Dengan dosen pengampu Ibu Susanti SPD MPD Nah pada keterampilan dasar mengajar Secara umum dapat kita bagi menjadi tiga Yaitu dalam kegiatan membuka Pembelajaran yang terdiri dari Mengabsen siswa, berdoa bersama Memberikan motivasi Dan lain sebagainya Yang kedua adalah kegiatan inti Yaitu memberikan materi pembelajaran kepada siswa Dan yang terakhir adalah kegiatan menutup pembelajaran Yaitu menyimpulkan pembelajaran Dan juga menutup pembelajaran seperti berdoa bersama Dan juga mengucapkan salam Nah langsung saja kita masuk yang pertama Yaitu terkait keterampilan dalam membuka pembelajaran Seperti pada video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baiklah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Maka silahkan ketua kelas untuk memimpin doa Oke bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah baik semua ya Nah Alhamdulillah Kita bertemu lagi pada hari ini Untuk pertemuan pertama Nah sebelum itu Bapak akan mau absen terlebih dahulu Fitri Dika Andi Arni Yudi Joko Lia Oke hadir semua ya Nah Alhamdulillah pada hari ini Kalian hadir semua Dan juga Bapak harap Kalian untuk tetap semangat Mengikuti pembelajaran hari ini Dan silahkan dikeluarkan Semua perlengkapan Alat tulisnya Dan yang tidak perlu Untuk dapat dimasukkan terlebih dahulu Di dalam tas Dan juga silahkan Anak-anak Bapak Untuk mengambil kondisi Senyaman mungkin Untuk proses pembelajaran kita Itu tadi Video keterampilan Dalam membuka pembelajaran Yang mana hal tersebut Sangat penting Untuk menentukan proses pembelajaran Nah berikutnya Kita masuk ke Kegiatan Inti Yaitu memberikan Materi pembelajaran Kepada siswa Baiklah Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Mengenai Ukuran pengusatan data Seperti yang telah Bapak Sampaikan minggu lalu Bahwasannya kita akan membahas Mengenai Ukuran Pengusatan Data Nah Ada pun data yang kami Kita gunakan disini Adalah Data tunggal Nah Minggu lalu kan Bapak sudah bilang nih Bahwasannya Kita akan membahas Mengenai ukuran Pengusatan Data tunggal ini Nah apakah Sudah ada yang tahu Apa itu Ukuran pengusatan data Belum Pak Atau ada yang tahu enggak Apa itu Masuk dengan data tunggal Tidak tahu Pak Tidak tahu ya Oke kita bahas Disini kita bahas Lebih dahulu data tunggal Data tunggal merupakan Satu data yang berdiri sendiri Sebagai contoh Akhiani mendapatkan Nilai 80 Kemudian Fitri mendapatkan Nilai 95 Jadi dia Bersifat individu Atau berdiri sendiri Sedangkan Ukuran pengusatan data Merupakan suatu Ukuran data Yang diurutkan Dari terkecil Terbesar Atau sebaliknya Yang mana semuanya Bisa digunakan Untuk menyelesaikan Berbagai permasalahan Nah Untuk ukuran Pengusatan data tunggal ini Kita akan membahas Tiga Komponen Atau tiga hal Yang pertama Adalah mengenai Main Atau biasa kita kenal Dengan rata-rata Hitung Jadi Main ini merupakan Rata-rata Daripada suatu Data gitu Jadi ada data Kita ingin menentukan Rata-ratanya Nah rumusnya adalah Jumlah data Dibagi dengan Banyaknya data Nah rumusnya Jumlah data Dibagi banyaknya data Atau dapat kita Buat dalam simbol Dia adalah XI Per N Ini rumus Men Sebagai contoh Misalkan ada Nilai datanya Itu adalah Satu Tiga Dua Empat Dan lima Nah Kita diminta Untuk menentukan Rata-ratanya Ada yang tahu Bagaimana menelesaikan ini? Tidak tahu pak Oke Kalau kita lihat dari rumusnya Sebenarnya bisa kita selesaikan Yaitu Ems Min Minnya Sama dengan Jumlah data Data kita ada Satu Eh jumlah data Berarti Total semuanya Kalau kita jumlahkan Lima tambah Empat Sembilan Ditambah Satu Sepuluh Ditambah Lima Di lima Belas Per Banyaknya data Banyaknya data Dapat kita hitung Di sini ada Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Artinya kita dapatkan Banyaknya datanya adalah Lima Sehingga Lima Dibagi Lima Kita dapatkan Tiga Maka nilai rata-rata Dari data tunggal tersebut Adalah Di Tiga Oke Untuk Min Yang kedua Kita lanjut ke Median Nah Median ini Biasa juga dikenal Dengan nilai tengah Nilai tengah Nah Sebelumnya Sudah ada Nggak Yang tahu Bagaimana Bentuk Rumus Median Dan Sebagainya Belum Pak Oke Kita bahas Untuk Median Itu ada Nilai Data Ganjil Dan Data Genap Pertama Kita bahasa Lebih dahulu Untuk Yang Data Ganjil Nah Untuk Yang Ganjil Itu dapat Kita gunakan Rumus ME Sama Dengan Data Que N Ditambah Satu Per Dua N Ini adalah Jumlah Datanya Ditambah Satu Per Dua Sebagai Contoh Contoh Kita diminta Untuk Menentukan Median Atau Nilai Tengah Dari Satu Tiga Lima Enam Enam Jelapan Dua Dan Empat Per Perlu Diketahui Bahwasannya Di dalam Median Itu Data Diberikan Harus Kita Urutkan Dari Yang Terkecil Ke Yang Terbesar Sekarang Kita Lihat Disini Datanya Belum Terurut Maka Untuk Menjawab Ini Kita Harus Terlebih Dahulu Mengurutkannya Maka Kita Dapatkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan Delapan Oke Sampai Sini Bisa Dipahami Bisa Pak Oke Kita lanjut Maka Mediannya Adalah N Jumlah Datanya Kita Dapat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan Tujuh Tujuh Ditambah Satu Per Dua Tujuh Tampah Satu Kita Dapat Delapan Delapan Dibagi Dua Kita Dapat Empat Maka Nilai Tengah Dari Data Tunggal Tersebut Adalah Empat Oke Ada Yang Ingin Ditanyakan Tidak Pak Juga Tidak Ada Pertanyaan Terkait Median Kita Lanjut Ke Yang Terakhir Yaitu Mengenai Modus Nah Apa Itu Modus Modus Merupakan Nilai Yang Paling Banyak Keluar Atau Nilai Yang Paling Besar Kita Katakan Atau Nilai Yang Paling Banyak Atau Nilai Yang Sering Muncul Jadi Modus Itu Nilai Yang Paling Sering Muncul Jadi Disini Kita Tidak Memperlukan Rumus Seperti Min Sama Median Untuk Data Tunggal Tetapi Kita Cuma Melihat Nilai Data Mana Yang Paling Banyak Muncul Sebagai Contoh Misalkan Disini Ada Data Tunggal Yang Diberikan 1 2 2 2 3 3 1 4 4 5 Oke Sekarang Bapak Tanya Fitri Coba Perhatikan Disini Ada Data Diberikan Pertama Kita Harus Mengurutkan Terlebih Dahulu Kalau Kita Urutkan Maka 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Sekarang Fitri Coba Lihat Disini Data Atau Angka Mana Yang Paling Sering Keluar Atau Muncul Angka 2 2 Sehingga Kita Dapatkan Disini 2 Adalah Modus Daripada Data Tersebut Oke Bisa Dipahami Ada Pertanyaan Tidak Ada Pak Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Jadi Kesimpulan Untuk Ketiga Materi Ini Itu Bapak Harapkan Anak-anak Semua Bisa Memahaminya Karena Ketiga Materi Ini Dapat Kita Aplikasikan Untuk Menyelesaikan Berbagai Macam Permata Kita Masuk Bagian Yang Ketiga Yaitu Kegiatan Menutup Pembelajaran Yang Mana Hal Tersebut Sangat Penting Dalam Proses Pembelajaran Yaitu Berupa Penyimpulan Materi Dari Guru Pemberian Tugas Dan Juga Hal-hal Yang Lainnya Untuk Lebih Lengkapnya Mari Kita Filiat Video Berikut Ini Berasa Untuk Hari Ini Cukup Sampai Disini Dulu Jadi Tujuan Pembelajaran Kita Hari Ini Adalah Supaya Anak-anak Semua Dapat Memahami Materi Ini Dengan Baik Dan Dapat Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Yaitu Mengenai Median Dan Modus Yang Semuanya Dapat Digunakan Untuk Menyelesaikan Berbagai Macam Permasalah Matematika Nah Jadi Apabila Masih Ada Yang Tidak Dipahami Silahkan Ditanyakan Kembali Kepada Bapak Atau Kepada Teman-teman Yang Lainnya Dan Juga Nanti Untuk Kepada Ketua Klas Silahkan Menuju Bapak Untuk Mengambil Tugas Agar Kalian Bisa Memahami Pembelajaran Ini Dengan Baik Baik Bapak Rasa Waktu Sudah Habis Silahkan Diberes Barangnya Dan Juga Kepada Ketua Klas Silahkan Memimpin Doa Dan Terima Kasih Untuk Hari Ini Tetap Semangat Untuk Anak-anak Bapak Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah itu tadi adalah Tiga sesi Dalam Keterampilan Mengajar Yaitu Membuka Memberikan Pembelajaran Inti Dan yang terakhir Adalah Menutup Pembelajaran Nah kegiatan Pembelajaran Ini Itu sangat penting Untuk dilakukan Yang mana Kita ketahui Bahwasannya Seorang guru Harus memiliki Keterampilan Dasar Dalam Mengajar Agar proses Pembelajaran Itu dapat Dicapai Sesuai Dengan Tujuan Yang Diharapkan Sekian Video Dari saya Terlebih Dan kurang Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh